Sebetulnya upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan sudah banyak kita lakukan. Tetapi masyarakat Jogja itu kan punya jerikas. Jerikasnya tentu yang dihitung bukan pendapatan per kapita kan oleh BPS, tapi pengeluaran per kapita. Nah itu kita tidak boleh melihat kondisi masyarakat didiknya itu hanya dari satu sisi saja, kacamatanya BPS saja. Karena kacamata BPSnya yang dihitung adalah pengeluaran. Bu IJ itu pernah kok membuat intervensi kepada masyarakat. Setiap masyarakat yang miskin kita berikan 1 juta. Tapi ya tidak ada perkembangan. Kenapa? Duit satu sisi itu tidak dibelanjakan. Untuk makan, permakanan maupun non-permakanan yang dihitung indikaturnya oleh BPS. Tetapi diberikan kambing. Beri kambing itu aset, aset itu tidak dihitung sama BPS. Itu karakter masyarakat. Tapi kalau kita lihat, ya pembangunan masyarakat kita juga menunggu di Indonesia. Kita lihat kok rumahnya orang berlantai, tapi baru buka nyeruni disini kambing itu tawa. Ini nih apa namanya, penilaian kita terhadap kondisi masyarakat harus dari multidimensi. Dulu karena ada penilaian miskin atau tidak miskin dari sisi multidimensi. Itu aset dihitung. Jumlah penyuduh miskin didik ini berpulang banyak. Jumlah penyuduh miskin didik ini berpulang banyak.